Halo sahabat bintang, saya Faleska Suisa kembali hadir di hadapan anda Seperti biasa untuk rumpi-rumpi cantik seputar gosip-gosip panas di pekan ini Apalagi sih yang kurang panas selain daripada drama Mbak Inces, Reno Barak dan Mbak Bulan alias Luna Nah sekarang mimin gak sendiri nih, mimin mau undang teman mimin Namanya Max Lambe Kalo kamu sekarang-sekarang ini sukanya stokin-stokin Lambe-Lambe-Lambe-Lambean Saya hadirkan The Real Lambe di sebelah saya dan di hadapan anda Oke aku panggil ya, Mas Lambe Hai, 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 apa kabutnya? Ini hadir dari kamu loh buat kamu Ya ampun, dunia Sakura Emang kamu dari mana? Abis dari Tokyo Kamu dari Tokyo? Tadi baru-baru sampe Berlanding Berlanding Kalo kamu dari Tokyo, apakah kamu juga berada di Bunga Chami Chami itu? Kemarin mau masuk masjid ya, tapi lu lagi dapet Main di lapangan Main di lapangan Sampil makan silok Silok di Jepang mahal ya Mahal ya berapa? 3000 yen Oh 3000 yen Oh iya Ngomong-ngomong nih ada souvenir Souvenir dari Jepang Dari resepsi kan pasti Dari resepsi pernikahan Souvenir Reno Barra Ada tanda tangannya langsung dua artis Serius loh Coba mana asisten? Mana asisten loh Boleh? Terima kasih Ini bu souvenirnya amazing kan? Panjang Ini souvenir dari pernikahan mas Reno Luar biasa ya saudara Seluruh 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 Lihai banget bu Ya kan? Kalo mau disakit hati Ya iya Masuk Gitu kan? Antisipasi bu Oke Kamu begitu menderet di tanah air Kamu tau kan? Keramein-keramein apa Keramein banget ya ampun Notif BBM, Twitter, Instagram, Facebook, Friendster Jadul banget Iya Banyak banget Subuh marah Di sana padahal ya Kerja aku cuma tidur akan jambungan Nungguin kapan resepsi? Ikut Kapan hijab kamu? Ikut Kapan lamaran? Ikut Meskipun cuma pegang kabel di sana ya lumayan ya Lumayan ya mas Bansos kan? Lumayan Mas tapi nih kamu liat ga sih betapa netizen ini rame banget untuk tanah air Masih yang satu pro lunas, satu pro inces Mereka masih bilang si inces itu temen makan temen Terus masih meributkan Boleh ga sih mengencani apalagi menikahi mantan kekasih temen sendiri? Menurut lu gimana ini dilema inces, reino dan bakunya? Gimana ya? Ibarat HP ya bu Namanya temen lagi mendapat HP gitu ya Limited Edition Terus aduh gue pengenin tapi punya dia Kan gue belum bisa ngambil ya Nah kemudian abis itu temen ya udah bosan nih Nah kan kita tau dia yang pake HP temen gue Yaudah ini gue jual deh ke lo Ya gue ambil Gapapa sih kalo HP Kalo HP Tapi kan gue males juga Jadi selalu ini gue cuman jagain HP lo Gapet bekas lo Tapi gimana? Tapi karganya masih tinggi bu Masih ya? Bukan HP itu kan merek-merek lokal Oh jadi ibarat HP Merek HPnya ini HP barang Limited Edition bu The one and only Mahal bu Mahal bu Saya single seperti beneran suami saya Mereka single Saya single Apa salahnya? Biarkan Mantap Saya tidak mengambil suami orang Karena dia single betul-betul laki-laki single Saya Menjalankan Masa Ta'aruf dengan laki-laki istimewa ini Dalam hitungan bulan saja Saya merasa laki-laki ini adalah Laki-laki yang patut Saya harde berjuangan Memperjuangkan ciptanya kepada saya Nah tapi Jadi menurut lo Ini sah ga sih? Kalo si inces Merit tuh sama mantannya mbak bulan Ya gimana ya? Bahkan dia udah ga punya siapa-siapa Kan udah ga berikatan Udah mau gini Ga bisa Jadi gapapa dong Bebas dong ya Kecuali kalo kelakor Hahaha Jadi ga enak mau main si Nah tapi itu yang kita ga tau Mas Rambe Sebenernya Waktu putus itu Mereka udah putus beneran Atau Putus gimmick Walau Ntar jadi cedok kali putus gimmick Kan putusnya bulan September Terus rame mereka udah jadiannya Si mas Renon sama mbak Mbak Inces kan Di bulan November Mbak Inces Oh jangan jangan udah Oh no Loh iya dong Kalo mau ketemu Camer Kan kamu punya apa? Saya udah ke DP rumah Kan gitu DP rumah maksudnya Bisa aja mobil Cus Oke Tapi lo mau denger ga sih Apa kata pakar Tentang boleh ga sih Sebenernya lo mengencani mantan Kekasih teman sebenernya Pakar bukannya gini Cakar Nah katanya pakar sih Boleh aja Asalkan temen lo itu Sama mantannya udah bener-bener Berakhir hubungannya Udah di end ya bu Udah di end Berarti bukan season 2 gitu ya Bukan season 2 Atau masih ada buffer Masih unfinished Berarti bukan sequel lah ya Spin off berarti Jadi menurut lo it's okay ya Gak apa-apa ya It's okay sih Soalnya kan udah bukan Cantolan siapa-sapa ya Gak ada pegangan bu Sayang lah dianggurin bu Kalo ga mau juga Lumayan Tapi lo ada gosip gosip ga sih Tau ga sih Mereka sebenernya putusnya Udah belum putus bener Atau masih sisa Gimana ya Takutnya cuma gini bu Gitu kan Pengalaman temen Ini temen Temen Atau kompleks Bukan siapa temen Jadi Dia deketin Temen Karena pengen deketin Oh biasa sih kayak gitu ya Di dunia Pecintaan ya Sekali mendayung 2-3 pulau Tapi katanya Cowok-cowok tuh emang suka gitu ya Untuk ngedeketin Ya tidak semua Laki-laki Laki-laki Saya pun jawab M Kedua Boleh-boleh aja Dan sasa aja Ketika Sudah mendapat izin Dari Temenmu Nah Bisa jadi Dapet izin kan Buat dulu suratnya kali Ada harta gono gini Gitu kan Kalian aja Ijin apa-apa itu Maaf Mengomudi bu Same Menikah Katanya nih Jadi Pastikan temen Setelah dipastikan temen Anda putus Kalau kamu Memang jatuh cinta Sama mantan aku Please Kamu Belak-belakan aja Sama aku Gak usah main-main Belakang Sakit bu Main belakang Biar sama aku Kalau kamu suka Sama mantan aku itu Ya kan Kan gue sakit Kalau cowok gue Diambil cowok juga Oh my god Kalau reno gue Gak apa-apa sih Ya Tapi lo harus bilang Lalu gue tetep It's in Hey, I'm dating your guy Tamu kalian Lapor kalian Satu kali 24 jam Ketiga Yaitu Boleh-boleh aja Sah-sah aja Ketika Hubungan temen Anda itu Dan mantannya Memang sudah berlalu lama Oke Satu dekade kali ya Satu dekade Mungkin temen Pacar SMA Jones ya Jomblang goodness Jomblang goodness Ya ampun Sudah sarang laba-laba Satu dekade Dianggurin kan Begitu Nah Sekarang ada yang lain lagi gak Yang sama mau memberikan dari Jepang ini Gimana Pesan-pesan buat pemirsa Oke Kemana sih mau bawa undangannya Buat pemirsa Tapi gimana Undangannya online WhatsApp group WhatsApp group ya Hemat Kan bayar tiket mahal Semua dibayarin Keluarga Terus penghulu Bunda Mala Gitu kan Dan saudara-saudaranya Dibayarin semua Mahal tiket ke Jepang Nah Boleh dong kasih Kalo support lu buat Luna Apa kira-kira Buat Luna Mas Lambe Masih banyak Om Barak Ada Barak Obama Ya kak Ya terus Barak apa lagi coba Buat Barak Masih banyak di luar sana Jadi masih gampang Masih terbuka Luas Cuman mungkin Gua takutnya Mas Lambe Si Mbak Luna ini Sakit hatinya Dan belum bisa move on Itu karena Misalnya si Inces Tuh gak Inces sama Mas Barak ini Gak terbuka Main belakang-belakang Tiba-tiba married Gitu Ya gak mungkin terbuka depan umum Lagu Kenal lu Aurat Terbuka di kamar aja Ya Oh no Lu kalo pesan buat Mbak Inces sama Mas Lambe Oh Mbak Inces Selamat ya Kemarin makarannya enak banget Segala macem Emang semua sudah dipersiapkan dengan baik Baik ya Iya Cateringnya ya ampun Luar biasa loh Wartek loh Mbak Sosolo Luar biasa Menu lokal di Jepang Kapan lagi ya gak sih Ada soto ayam di Jepang Gila enak banget Dan anda dapet tiket Kelas bisnis Oh iya Bisnis yang tempat duduknya 3 Gitu Ya kan gitu Berhentinya di Stasiun Gambir kemarin Ya ampun Hmm gitu Oke So by the end of the day Kesimpulannya adalah Dengan semua dilema Mbak Inces, Luna dan Reno ini adalah Apa ya Ikhlas Ikhlas Tabah penemuan Eh artis Tabah menghadapi kenyataan kalo Oh yaudahlah temen gue jodohnya itu Gapapa Gue jarigain jodoh temen gue Gapapa bu Jodoh sama Tuhan sudah ada yang aku Tenang aja 5 tahun Gue 5 tahun Bu Cicilan masih banyak Bu Bicara jenis 10 tahun rumah 15 tahun Lebih banyak rumah dong bu 5 tahun mah aduh Kecil mobil bu Cuma 5 tahun doang Ember Oke Cus So yang masih pada berantem Yang pro Ataupun kontra Dengan Luna dan Inces ini Please Be natural Solution Clear Dan kalo misalnya ini di posisi anda Kira-kira apa yang anda lakukan Dan bagaimana komentar anda Anda boleh komentar di bawah kolom ini Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Tabloid Bintang Jangan lupa like nya Dan tombol lonceng Tekan tombol lonceng Tekan tombol loncengnya Saya Valeska Suisa undur diri Dan rekan saya Saya Mas Lambe dari Partai Julitas Indonesia Udah Udah Sub indo by broth3rmax Terima kasih